Iwan Bule yakin tim Das jadi juara piala AFF Alfredo Vera sebut Persip tak lebih baik dari Persita Rahasia Luis Mila teguk Persita Sudah lama dinanti Iwan Bule PD tim Das Indonesia juara piala AFF 2022 Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule Optimis bahwa tim Das Indonesia bisa rengelar juara di piala AFF 2022 ini Dia melihat para pemain telah berlatih dengan keras di bawah asuan pelatih Sintayong Dengan squad yang tidak banyak berubah dari AFF edisi 2020 lalu Ketua Umum PSSI Optimis Indonesia bisa akhiri kutukan ranan A pada tahun ini Sebab tahun lalu squad Garuda juga melaju ke final walau akhirnya tak kluk dari Thailand Seluruh pemain tim Das Indonesia sudah siap mengikuti piala AFF 2022 Kami optimis dengan squad pilihan dari Kusin Tayong Insya Allah pada tahun ini Indonesia menjadi juara Kata Iwan Bule Tim Das Indonesia sendiri tergabung di grup A piala AFF 2022 bersama dengan Thailand, Brunei, Darussalam, Filipina, dan Kamboja Laga pertama akan dimainkan pada Jumat 23 Desember lawan Kamboja di Stadion Kelora Pung Karno Sedayan, Jakarta Ketua PSSI berharap Bar Klock dan kawan-kawan bisa melewati laga perdana tersebut dengan kebenangan Dia mempercaya strategi yang diusung oleh Sintayong lantaran tim sudah kompak setelah TC panjang di Bali Kita akan bertanding pertama lawan Kamboja di GBK Tentunya kita semua inginkan penampilan terbaik dan mereka sudah lama di Bali dan dikembleng Sintayong Di Jakarta tinggal pematangan, kerjasama, dan strategi pelatih Sehingga nanti saat home atau away kita harapkan pemain menampilkan performa terbaik Karena kalau saya lihat saat di Bali mereka dikembleng luar biasa Lanjut Iwan Bule Menurut Iwan Bule para pemain telah jalani latihan keras selamat TC di Bali dengan jadwal pagi dan sore Serta di tempat fisik di gym Tidak hanya itu tim pelatih tim NAS Indonesia juga menggunakan sports science khusus untuk mematau perkembangan pemain Mohon doanya supaya tim NAS bisa berikan yang terbaik di AFF ini Memang sudah lama dinantikan kapan mereka bisa memberikan juara Dengan adanya izin penonton yang hadir di stadion dari Polri tentu menambah semangat dan motivasi pemain Kami berharap pemain selalu fokus, kerja keras, dan jangan pernah anggap enteng lawan Tentas Ketum PSSI Alfredo Vera sebut Persib tak lebih baik dari Persita Pelatih Persita Tangerang Angel Alfredo Vera tetap bangga terhadap anak asuhnya Meski menelan kekalahan atas Persib Bandung dengan skor 1-0 dalam lanjutan pekan ke-16 Liga satu musim ini Menurut Alfredo Vera permainan tim Persita Tangerang cukup baik Jika dibandingkan dengan Persib Bandung yang cukup beruntung bisa mencetak gol dari kesalahan pemain Persita Arief Kurniawan akibat membobol keuangnya sendiri Alfredo Vera menjelaskan Persita maupun tampil apik dan sesuai dengan keinginannya Namun ia merasa Dewi Fortuna belum berada di timnya sehingga semua peluang yang didapat tim berjuluk pendekat Cisadani itu tidak berbuah menjadi gol Selain itu juga Alfredo merasa setidaknya Persita bisa mendapatkan gol penyeimbang di laga tersebut Namun sayang ia menunggu bahwa anak asuhnya kurang tepat dalam melakukan tekanan terhadap permainan Persib ketika membangun serangan Kita tidak bisa dapat poin, cuma Persib cuma bisa cetak gol dan kita tidak bisa dapat banyak peluang untuk bisa cari gol penyeimbang Tapi ya saya pikir ini mungkin eksekusi dan pressing tidak mudah dan akurasi yang bagus Pujar pria berusia 50 tahun itu dalam sesi jumpa Pers Usai Laga Pria asal Argentina itu menambahkan Persita main apik di laga malam hari ini dengan mendominasi pertandingan Bahkan dengan tegas Alfredo Vera menyebutkan permainan Persita jauh lebih baik ketimbang Maung Bandung Ya kalau saya lihat pertandingan kita tidak kalah dari apa yang bikin kita kalah sama Persib Kita main lebih bagus tapi yang sepak pula harus cetak gol Tutup eks pelatih Persibaya Surabaya itu Di pertandingan selanjutnya Persita akan menghadapi Barito Putra Sedangkan Persib Bandung ditantang Persikabo 1973 Dua laga tersebut sama-sama dikelar pada hari Sabtu 24 Desember 2022 Rahasia Luis Mila Tekuk Persita Persib Bandung melanjutkan tren positif di Liga 1 musim ini Usai mengalahkan Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0 di Stadion Sultan Agung Bantul Kemandangan Persib tercipta melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Arief Setiawan Pada menit 4-4 setelah salam mengantisipasi pula hasil Sundalan Ahmad Cufrianto Tim berjulukan Maung Bandung ini memiliki peluang untuk menambah gol Sayangnya beberapa peluang itu gagal berbuah gol hingga laga berakhir skor tidak berubah Pelatih Persib Bandung Luis Mila pun sangat mengapresiasi perjuangan anak asuhnya Meski hanya menang dengan skor tipis Terlebih bermain dengan recovery yang pendek dan kehilangan banyak pemain Saya suka dengan permainan tim di babak pertama Bagi saya mereka bermain dengan serius, fokus, dan bagus ketika menguasai bola Mereka juga kuat dalam bertahan, bagus ketika melakukan serangan balik, dan bagus juga ketika menguasai bola Mereka punya beberapa peluang untuk mencetak gol Puji Luis Mila usai pertandingan Namun pada babak kedua kata pelatih asal Spanyol Permainan pemainnya berubah dan itu normal Sebab Persita ingin menciptakan peluang dan mengubah permainan menjadi lebih menyerang Mereka bermain lebih langsung ke depan dan mencari second ball Kami mengalami masalah di situasi ini dan lebih tertekan di 25 menit awal babak kedua Saya rasa itu adalah kunci hingga Persita tidak terlalu nyaman memainkan bola di babak kedua Dan kemenangan ada di tangan kami Kata Mila Persibandung sendiri dijadwalkan akan kembali bertanding pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 18.00 Lawan Persikabu 1973 Maka dari itu Luis Mila menegaskan untuk laga nanti kemungkinan akan ada perubahan starting 11 Tentunya besar kemungkinan akan ada perubahan di sesudah starting 11 Karena banyak yang mengalami cedera Tapi saya tetap memiliki kepercayaan kepada tim karena tim tampil dengan kompak Dan tentunya tim akan fokus untuk menghadapi laga berikutnya Saya mau pemain memiliki mentalitas untuk memenangkan kembali pertandingan Jentus Luis Mila Diakui Mila bahwa kunci kemenangan Persib atas Persita Tangerang Karena kerja keras pemain, kekompakan, semua pemain dan terlihat semakin solid Semua merupakan bagian dari tim saya dan itu adalah kuncinya Apalagi lawan Persita, banyak pemain kami yang tidak bisa bermain Tiga dipanggil tim Nals, dua pemain terkena akumulasi kartu dan dua lagi sedang cedera berat Jadi ada tujuh dari sebelas yang bisa diturunkan harus absen Tapi pemain lainnya bermain dengan spirit yang sama dan bagi saya itu adalah kabar yang bagus Tambah eksplatif tim Nals Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!